Intro Dewasa Inggris alat transportasi sudah sangat beragam mengenai pesawat, bis, kapal laut hingga kereta api Meskipun demikian, angkutan umum seperti bis tetap menjadi primadona bagi mereka yang kerap pulang ke kampung halaman baik tujuan Jawa, Sumatera dan lain-lain Bis akap atau bis antar kota antar provinsi kini tetap diminati, terlebih saat ini sudah banyak armada bis yang punya tampilan keren dengan fasilitas yang memanjakan Hal inilah yang menjadi berbagai macam penyebab bis akap tetap berada di hati penggemarnya Daripada penasaran, berikut ini merupakan 10 daftar PO bis legendaris yang masih bertahan hingga saat ini yang telah kami rangkum dari berbagai sumber Berdiri pada tahun 1991, PT Prima Jasa Perdana Raya Utama memulai operasinya sebagai bis wisata Dengan armada 25 bis, Prima Jasa menawarkan rute pulang pergi Bogor Tanggerang via Jakarta Begitu bisnisnya berkembang, Prima Jasa memperluas layanannya dengan memperkenalkan rute antar kota antar provinsi pada tahun 2001 Dan membuat berbagai terobosan di bidang transportasi darat Salah satu terobosan adalah membuka rute yang belum atau jarang dicari oleh pesaing Prima Jasa juga memperkenalkan titik penjemputan baru selain dari terminal Ini membuka peluang di lokasi strategis seperti bandara, pelabuhan, pusat pemberlanjaan, dan kompleks perumahan Misalnya, Prima Jasa membuka rute antar kota antar provinsi seperti Tanjung Priok Merak dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandung untuk melayani penggunanya Masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, tidak asing dengan Rosalia Indah Rosalia Indah merupakan salah satu perusahaan jasa transportasi darat dengan armada bis yang berkantor pusat di Pahlur, Jawa Tengah Rosalia Indah sendiri didirikan pasangan suami istri Yustinu Suroso dengan Yustinara Hayu Suroso tepatnya pada 1983 Semula Rosalia Indah hanya memiliki satu armada bis Isuzu dengan trayek Yogyakarta-Solo-Surabaya-Malang Lorena Karina dikenal sebagai bis lintas Jawa-Sumatra Perusahaan otobus ini merupakan penyedia moda transportasi darat dengan armada bis yang didirikan sejak 1978 Traik awal Lorena Karina melayani rute Bogor menuju Jakarta pada tahun 1984 Seiring dengan perkembangan usaha, Lorena Karina terus melebarkan sayap dengan membuka trayek lebih jauh, yakni Jakarta, Sumatra, hingga Bali Jika berbicara soal POBis tertua di Indonesia, pahala kencana tentu tidak boleh dilewatkan Perusahaan otobus yang berdiri sejak 1976 di Kudus, Jawa Tengah ini bisa dibilang masih populer sampai sekarang Pahala kencana merupakan perusahaan otobus yang melayani perjalanan antar kota antar provinsi Selain itu, pahala kencana juga melayani jasa bis pariwisata dan ekspedisi barang paket dengan armada Mulai dari Mercedes-Benz hingga Vino Lebih dikenal dengan OBL yang merupakan singkatan nama dari pendirinya yaitu Eibilai atau Darmoyono Safari Darmaraya merupakan salah satu PO tertua di Indonesia yang sudah berdiri sejak 1969 Perusahaan otobus yang berkantor pusat di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ini memiliki rute magelang menuju Ngatirejo, Jakarta, Yogyakarta OBL telah membuktikan manajemennya yang sangat bagus terbukti OBL masih eksis hingga saat ini Bagi kamu yang sering berbagian dari Sumatera menuju Jawa ataupun sebaliknya pasti tidak asing lagi dengan perusahaan otobus yang satu ini Yakni PO Antar Lintas Sumatera Antar Lintas Sumatera didirikan di Mandailing Natal, Sumatera Utara pada September 1966 ALS menjadi salah satu PO bus tertua di Indonesia Tidak hanya itu, ALS juga dinobatkan sebagai bis yang memiliki trayek terjauh di Indonesia Perusahaan motor transport order namerhasan atau PMTOH merupakan perusahaan jasa transportasi angkutan menumpang darat asal Aceh PMTOH adalah salah satu perusahaan otobus tertua di Indonesia PMTOH telah berdiri sejak 1957 dan melayani berbagai rute dari bandar Aceh menuju Medan dan beberapa kota di Pulau Jawa Untuk armada yang diandalkan PO ini adalah Sasis Mercedes-Benz Satu lagi PO bus tertua di Indonesia kali ini perusahaan jawatan milik negara Cikal Bakal Damri berdiri pada tahun 1943 Dimana pada zaman pendudukan Jepang yaitu Jawa Unyu Zikyosa Yang mengkhususkan diri pada angkutan barang dengan truk, kerobak atau cikar Dan juga terdapat Zikyosa Sokyoku yang melayani angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor atau bus Pada 1945 setelah Indonesia Merdeka dibawah pengelolaan Departemen Perhubungan Jawa Unyu Zikyosa Berubah nama menjadi jawatan pengangkutan untuk angkutan barang Dan Zidosa Sokyoku beralih menjadi jawatan angkutan darat untuk angkutan penumpang Pada 25 November 1946 kedua jawatan itu digabungkan berdasarkan maklumat Menteri Perhubungan No. 01 dan 46 Sehingga dibentuklah jawatan angkutan motor Republik Indonesia disingkat AMDI Dengan tugas utama menyelenggarakan pengangkutan darat dengan bis, truk, dan angkutan bermotor lain Namri sampai saat ini masih melayani angkutan penumpang jarak dekat maupun menengah NPM merupakan PO bis tertua di Sumatera Barat dan juga di Indonesia Bagaimana tidak perusahaan ini telah beroperasi sebelum kemerdekaan Republik Indonesia Yakni pada tahun 1937 PO yang didirikan di Pandang Panjang, Minangkabau, Sumatera Barat NPM saat ini sudah berumur 85 tahun Meskipun demikian, NPM masih menjadi perusahaan otobus terkenal dan populer sampai sekarang Didirikan oleh Yonatan Budianto di Kudus pada 1968 Yang mulanya melayani rute jarak pendek di Jawa Tengah Hingga kini melayani rute dengan jarak yang lebih jauh di Pulau Jawa Seperti Semarang, Yogyakarta, Purwakarta, Pegal, Jerebon, Bandung, Jakarta, Bogor, Surabaya, Malang, dan kota-kota lainnya di Pulau Jawa Itulah ulasan 10 daftar POBs legendaris yang masih bertahan hingga saat ini Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan komen Dan sampai jumpa pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton!